Jajang Mulyana resmi menjadi rekrutan teranyar Bali United setelah hengkangnya Stefano beberapa waktu lalu. Salah satu pemain belakang Serdadu Tridatu, Leonard Tupamahu pun turut menyambut kedatangan pemain yang akrab di Sapa Jamul tersebut. Kedatangan jebolan Persib Bandung tersebut pun disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer atau CEO Bali United, Yabes Tanuri, pada Senin 9 Mei 2022. Lebih lanjut, Yabes pun mengatakan dipilihnya Jajang untuk bergabung ke Squad Serdadu Tridatu sesuai kebutuhan Teko. Jajang Mulyana lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 23 Oktober 1988. Ia mengawali karir bersama Persib Muda pada 2004 sebelum akhirnya bergabung dengan Pelita Jaya sebagai tim senior pertama pada 2007. Beberapa tim lokal pernah disinggahi oleh Jajang Mulyana dalam perjalanan karirnya di lapangan hijau seperti Sriwijaya FC, Mitra Kukar, Pusamanya Borneo FC, dan terakhir adalah tim sekelas Bayangkara FC. Bersama Bayangkara FC, Jajang juga mempersembahkan trofi juara Liga 1 2017 untuk The Guardian. Kemudian ketika berseragam Pelita Jaya dan Sriwijaya FC, pemain berusia 33 tahun ini pun berposisi sebagai seorang striker. Lalu pada saat membela Pelita Jaya, jamul sapa anak klubnya ini pernah dipinjamkan ke klub asal Brazil, Boa Vista SC, awal tahun 2008 silam sebagai seorang striker. Memiliki pengalaman sebagai striker menjadi nilai lebih seorang Jajang Mulyana ketika kini menjadi seorang back tengah. Kelebihannya adalah mampu membaca pergerakan lini depan dari tim lawan ketika bertugas sebagai benteng pertahanan tim. Salah satu pemain belakang Sardadu Tridatu, Leonard Tupamahu pun turut menyambut kedatangan jamul tersebut. Kedatangan Jajang Mulyana ke squad Sardadu Tridatu diumumkan di media sosial Instagram resmi Bali United pada Senin 9 Mei 2022 dan turut dikomentari oleh Leo. Dalam unggahan kedatangan jamul tersebut, Leo menyebut dirinya sudah menunggu-nunggu kedatangan jamul ke squad Sardadu Tridatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!